Buat calon COVID-19 baru, jika nanti sudah terkilih, jalan kelpisi misinya bertanggung jawab lagi dengan amanah yang sudah diberikan oleh Pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya di Santri Wali TV. Oke, di video kali ini saya mereview bahwa pada hari ini di Pondok Pesantren Darumarif, sedang diadakan pencoblosan calon pengurus organisasi Pondok Pesantren. Kira-kira kayak gimana ya suasananya? Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Santri Wali TV. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ini lagi ada acara apa ini? Ini lagi ada acara pencoblosan ketua OPDM baru tahun 2023-2024. Oke, untuk calonnya ada berapa? Ada empat. Ada empat orang. Kamu sendiri di sini sebagai apa? Saya sebagai ketua OPDM masa bakti 2022-2023. Oke, ngomong-ngomong namanya siapa? Parensia Jahra. Parensia, oke. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Semoga calon-calonnya nanti dapat bisa memimpin para santri Pondok Pesantren lebih baik lagi. Oke, sebagai senior nih ya, apa sih harapannya untuk para calon ketua organisasi Pondok Pesantren yang baru? Buat calon KOPDM yang baru, jika nanti sudah terkilih, jalan kelas visi misinya bertanggung jawab lagi dengan amanah yang sudah diberikan oleh Pondok. Oke, makasih. Makasih banyak. Oh ya, sahabat kesemua, untuk calon pengurus organisasi Santri Putri Pondok Pesantren dan Turma Arief periode kali ini, ada empat orang ya, sahabat kesemua. Oke, buat para calon pengurus organisasi Pondok Pesantren yang baru, semoga dapat menjalankan visi misinya dengan baik. Dan lebih bertanggung jawab lagi dengan amanah yang diberikan oleh Pondok Pesantren. Di sini nampaknya para santri sedang mengantri untuk mendapatkan surat suara ya, sahabat kesemua. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!